Hai CoFriends, kita akan menentukan harga pembelian dari hasil perdagangan di bawah ini. Untuk yang A, seorang pedagang menjual 50 kg cabai rawit dengan harga Rp312.500. Dengan harga ini, pedagang tersebut menderita kerugian Rp125 tiap ounce. Yang harus kita ingat bahwa 1 kg akan sama dengan 10 ounce. Maka jika 50 kg akan sama dengan 500 ounce. Sekarang kita akan lihat harga pembeliannya. Maka jika yang terjadi penjualan akan sama dengan jika rugi, menderita kerugian, maka pembelian kurang dengan rugi. Dengan demikian, maka mencari pembelian akan sama dengan penjualan ditambah dengan rugi. Untuk yang A, maka pembelian totalnya akan sama dengan penjualannya adalah Rp312.500 ditambah ruginya, karena ini adalah 500 ounce, 500 dikali dengan Rp125 untuk tiap ounce-nya. Rp312.500 ditambah dengan 500 dikali dengan Rp125, yaitu Rp62.500. Maka pembeliannya adalah, kita jumlahkan, totalnya adalah Rp375.000. Ini adalah pembeliannya. Kemudian yang B, dengan ongkos perbaikan Rp850.000, sebuah sepeda motor laku dijual dengan harga Rp8.250.000. Rupiah dengan harga ini diperoleh keuntungan. Maka penjualan jika untung adalah pembelian ditambah dengan untung. Maka jika kita akan mencari pembelian, maka akan sama dengan penjualan dikurang dengan untungnya. Sekarang kita masukkan, pembeliannya adalah di mana dengan harga ini diperoleh keuntungan Rp450.000, dan dijual Rp8.250.000, dikurang dengan Rp450.000. Maka pembeliannya adalah Rp8.250.000, dikurang dengan Rp450.000, yaitu Rp7.800.000. Di sini ada ongkos perbaikannya. Jika dikatakan ongkos perbaikan, maka sudah termasuk dalam pembelian yang kita masukkan di sini. Maka jika hanya harga pembelian motor saja, pembelian motor, maka kita harus kurangi dengan perbaikannya, Maka Rp7.800.000, dikurang dengan Rp850.000, sehingga kita akan dapatkan yaitu, kita kurangkan Rp850.000, harga pembelian motor saja Rp6.950.000. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.